Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Nteso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke kali ini kita lanjutkan lagi ya Untuk iPhone 6s Nah ini yang kemarin adik saya beli 30 ribu ya Jadi setelah coba di repair Ternyata iPhone ini tuh gak rusak Hanya baterainya yang rusak Lalu sudah diberikan baterai dan ternyata terkunci sandi Nah ini posisinya itu terkunci sandi Dan rencananya saya akan coba repair Untuk jebel sandi Atau passwordnya Kode sandinya ya Untuk di iPhone 6s Dengan kondisi Bebas sinyal juga Ya mudah-mudahan Berhasil ya Nah ini masih Terkunci Sandi Wadidaw Teman-teman Wah ini di luar dugaan saya ya Jadi ceritanya Saya itu ada urusan Dan ternyata iPhone ini sudah di flash sendiri sama adik saya Saya lupa mau kasih tahu bahwasannya ini progressnya belum selesai Pas saya tinggal di flash Pas saya tinggal urusan malah iPhone nya sudah di flash Saya tanya di flash apa menggunakan triutool ya Wah ini jadi gagal ya teman-teman Padahal rencananya saya akan coba bikin Bypass sandi Bypass sandi plus iCloud ya Dengan sinyal di bypass juga Nah ini kan jadinya terkunci iCloud Tidak bisa lagi saya eksekusi untuk backup pas kodenya Kalau sudah terlanjur seperti ini Ya jalan satu-satunya hanya Bypass Wifi Hanya only Wifi only Aturan kalau tadinya belum di flash Itu bisa langsung di eksekusi ya Untuk iCloud nya juga untuk pas kodenya Dan juga sinyalnya masih tetap muncul Bisa digunakan Tapi ini Sudah Ter Apa ya istilahnya Ter Terhapus ya pas kodenya Jadi Tinggal Menyisakan ICloud Oke lah Tidak masalah lah Ya ini tetap saya lanjut Berarti kita akan bypass iCloud nya Tapi nanti hasilnya Wifi only Sebetulnya ada metode Supaya Bisa Kartu SIM ya Atau sinyal muncul Namanya bypass sinyal juga Bisa Tapi ya Oke lah Kita akan lakukan Walaupun nanti hanya Wifi only Oke teman-teman Kita akan lakukan eksekusi ya Untuk Bypass ICloud nya Jadi kondisinya tuh Untuk iPhone nya mati seperti ini ya Mati Lalu Kali ini Saya buka untuk Unlock tool ya Unlock tool seperti ini Lalu pilih Apple Nah pilih Apple Teman-teman bisa langsung Download ya Dari Apple sini Klik Download ini Lalu nanti diarahkan ke Kumpulan Download ya Nah ini ke Media Fire Oke Nah ini iPhone 6s ya Ini iPhone 6s Teman-teman Pilih yang ini File RAM Dis Bentar File RAM Dis Ini File RAM Dis iPhone Untuk Yang 6s ya File RAM Dis iPhone 6s Coba kita cari ya Oke ini ya Gaster File RAM Dis iPhone Gaster iOS 15, XX Nah ini yang buat 6s Tinggal klik ini Lalu download ya Nanti hasil download Tanya Pindahkan ke Unlock tool ya Ini saya quit dulu Setelah di download Pindahkan ke File ini File C Unlock tool Lalu data file Apple Lalu Nah ini Ini yang sudah saya download ya File RAM Dis iPhone ini Lalu di extract Extract Here ya Nanti Ini hasilnya Oke Setelah di download itu Sudah pastikan download Disitu ada ya Download Kalau Ngeceknya Disini ada Klik Run Disini ada Nah ini berarti saya sudah download ini Ini ya Oke Lalu kita akan lakukan eksekusi ya Untuk masuk awal Siapkan kabel data Colokkan Lalu tekan tombol home sama tombol power Tahan dulu ya Tahan dulu ya Tahan Nah Satu Dua Tiga Lepaskan Tombol power nya Masih tekan Tombol home nya Sampai dia bunyi Nah itu artinya sudah ke detect Ini sudah masuk ke Sebentar kita lihat disini Device manager ya Oke kita akan cek di universal Serial bus ini Nah ini Apple mobile device ya Ini sudah masuk Artinya sudah connect ya iPhone nya Lalu setelah itu Kita Akan Coba langsung Di PWN DFU ya Kita klik ini UL tool Biarkan dulu Kita lihat Sampai dia nanti Berubah disini Disini pertama disini Nanti disini Muncul kembali Nah ini DFU mode ya Muncul DFU mode Biarkan dia install Driver nya Ini install Driver Sebelum kita masuk ke Boot RAMDisk Usahakan ke PWN DFU dulu ya PWN DFU Oke ini sudah selesai Setelah itu Kita minimize ini Lalu kita klik Boot RAMDisk ya Tapi pilih dulu RAMDisk nya Kita pilih yang File gaster RAMDisk ini Klik Ini ya Lalu kita boot RAMDisk Oke Proses berjalan ya Dan perhatiin Disini biasanya Nanti ada Bahasa pemrograman Banyak banget Di HP nya Otomatis langsung Baca ya Baca ya Pemrograman Tuh Langsung ya Baca ke program Seperti itu Sampai nanti Komplet Nah itu Sudah komplit ya Ini Booting RAMDisk Oke Disini oke ya Booting RAMDisk Oke Kita kembali Kesini Lalu Tahapan selanjutnya Kita akan Langsung Bypass Hello Bypass Hello No change Serial Kita pilih Dia Lanjut lagi Pemrograman Dan Kita tunggu Saja Oke Biasanya nanti Keterangannya Repot Ya dia Langsung Repot Itu Bypass Hello Screen Tanpa Ganti SN Ya Oke Sudah Selesai Nah ini Otomatis Reboot Disini Keterangannya Sudah Selesai Ya Oke Lalu Kita Lepaskan Aja Kabel Datanya Dan Kita Menuju Ke Iphone Gimana Penampakannya Setelah Kita Ramdisk Oh Langsung Seperti ini Ya Penampakannya Oke Ini dia Penampakannya Jadi Kondisinya Sekarang Sudah Bisa Digunakan Artinya Ini Sudah Selesai E-Cloud Sudah Hilang Ya Dan Kita Coba Untuk Kameranya Oke Berfungsi Dengan Baik Ya Lalu Disini Oke Ya Berfungsi Dengan Baik Kita Lalu Coba Ke Pengaturan Kita Kita Akan Coba Ke Umum Nah Ini Tentang Ya Ini Iphone 6s Versi Perangkat Lunaknya 15.7.8 Ya Oke Itu Ya Ini Sudah Selesai Iphone Beli 30.000 Keadaannya Nompel Nompel Lalu Baterainya Ini Baterai Bukan Peruntukannya Ya Adik Sering Beli Salah Tapi Ya Karena Untuk Apa Kebutuhan Konten Hari ini Saya Langsung Selesaikan Yang Penting Baterainya Masih Support Ya Walaupun Tidak Pas Kita Langsung Bepas Kita Langsung Jebol Untuk E-Cloud Di Iphone 6s Dan Berhasil Oke Itu Saja Ya Saya Gunakan Ini Unlock Tool Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selam Ini Tetap Semangat Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima